Di dalam tubuh TNI Angkatan Laut terdapat satuan pasukan khusus anti-teror aspek laut yaitu Detas Menjala Mengkara alias Denjaka Anggota Denjaka merupakan gabungan pasukan katak dan intai amfibi marinir Salah satu operasi yang pernah berhasil dilakukan satuan ini adalah pembebasan kapal sinar kudus yang disandra perompak Somalia Koopsus GAP sendiri rencananya berjumlah 90 orang pasukan khusus pilihan namun belum diketahui pasti komposisi berapa jumlah personil Denjaka yang akan ditempatkan dalam Koopsus GAP Saya kira pasukan itu sebelumnya sudah siap kapanpun dimanapun dikeratkan 24 jam siap untuk dikeratkan kepada seluruh wilayah